Fakta Mengejutkan Timur Leng, Sang Penakluk Haus Darah Perang adalah bagian yang terpisahkan dalam perjalanan sejarah umat manusia. Pasalnya banyak peradaban dan kerajaan termasyur yang berdiri dan runtuh melalui jalur perang. Oleh karena itulah, sejarah pun mencatat nama-nama tokoh penguasa yang melegenda berkat kehebatannya di medan perang. Timur Leng adalah contoh dari orang tersebut. Lahir pada tahun 1336 di kota Kes, atau sekarang termasuk dalam negara Uzbekistan. Timur Leng semasa hidupnya berhasil mendirikan kerajaan yang wilayahnya membentang mulai dari Persia atau Iran, hingga India. Untuk mendirikan kerajaan seluas itu, perang dan pembantaian pun menjadi hal yang dilakukan oleh Timur Leng. Namun bukan hanya hal itu yang membuat Timur Leng begitu dikenang dalam sejarah. Reputasinya sebagai pemimpin yang jago perang sekaligus Haus Darah membuat dirinya tidak pernah jauh dari kisah-kisah bernuansa horror, termasuk yang bermuatan mistis. Berikut ini adalah fakta-fakta mencengangkan mengenai sang panglima legendaris tersebut. Timur Leng mendapatkan namanya dari cara berjalannya. Timur Leng, atau Tamerlen kalau berdasarkan literatur barat, secara hafiah berarti, Timur yang pincang. Nama julukan itu sendiri diberikan karena Timur Leng terlihat berjalan terlatih-tatih karena sempat menderita cedera parah. Namun kelemahan tersebut berhasil ditutupi oleh karisma Timur Leng dalam memperluas kerajaannya. Ada dua versi sejarah mengenai awal mula cedera yang diderita Timur Leng. Menurut versi pertama, saat Timur Leng muda tengah mencuri kawanan domba milik penggembala setempat, sang penggembala membela diri dengan cara menembakkan dua anak panah ke arah Timur Leng. Salah satu panah memutus dua jari kanan Timur Leng, sementara panah lainnya menembus pinggangnya dan membuatnya pincang seumur hidup. Kalau menurut versi kedua, Timur Leng menderita cedera yang membuatnya pincang saat bekerja sebagai tentara bayaran. Saat ia diserang oleh kawanan prajurit musuh, mereka berhasil menjatuhkan Timur Leng dan kemudian menyerangnya memakai pedang. Tebasan pedang mereka mengenai tangan kanan dan pinggang Timur Leng sehingga sejak itu ia tidak bisa lagi berjalan secara normal. Timur Leng adalah salah satu pemimpin terkejam di dunia. Di kala masih hidup, Timur Leng sangat dikenal sebagai sosok yang haus darah. Selama berperang, setidaknya 17 juta orang tewas di tangan pasukan Timur Leng. Jumlah tersebut kurang lebih mencakup 5 persen total populasi dunia pada masa itu. Jika itu masih belum cukup, Timur Leng juga memiliki kebiasaan menyusun tengkorak-tengkorak hasil pembantaiannya menjadi semacam menara atau piramid. India menjadi lokasi dari pembantaian-pembantaian paling termasyur yang dilakukan oleh Timur Leng. Saat dirinya menyerang Kesultanan Delhi di India Utara, ia memerintahkan supaya budak-budak yang jumlahnya mencapai 100 ribu jiwa dibunuh secara massal. Ketika pasukan Timur Leng berhasil mengalahkan pasukan Delhi dan memasuki kota, pembantaian massal kepada warga setempat kembali terjadi. Saking banyaknya korban tewas, bau busuk dari mayat-mayat kota Delhi masih bisa tercium hingga 3 hari sesudah dilakukannya pembantaian. Contoh lain pembantaian yang dilakukan oleh Timur Leng terjadi pada tahun 1387 di Ishavan atau sekarang terletak di Iran. Pada awalnya, Timur Leng mengirim utusannya untuk menarik pajak dari warga setempat, namun para utusan tersebut justru malah dibunuh oleh penduduk kota. Timur Leng yang mengetahui hal tersebut kemudian memerintahkan supaya sebanyak 200 ribu warga Ishavan dibunuh dan tengkoraknya ditumpuk-tumpuk hingga menjadi semacam menara. Saat Timur Leng bertambah kian tua, sifat bengisnya malah kian menjadi. Ketika pasukannya menyerbu kota Baghdad di tahun 1401, Timur Leng memerintahkan supaya setiap tentara wajib membawa pulang dua buah kepala kehadapannya. Akibatnya sudah bisa diduga, pembantaian besar-besaran kepada penduduk kota pun terjadi, di mana sebanyak 20 ribu warga Baghdad dilaporkan menjadi korbannya. Rezim Timur Leng memiliki permainan caturnya sendiri. Timur Leng memiliki hobi bermain catur saat dirinya sedang senggang. Selain membantu menghilangkan kebosanan, bermain catur juga membantu mengasah ketelitiannya dalam merancang taktik. Timur Leng sendiri di medan perang memang dikenal sebagai sosok yang ahli dalam merancang strategi. Ketika pasukannya berhadapan dengan pasukan gajah India misalnya, ia memerintahkan supaya pasukannya melepaskan unta yang membawa jerami terbakar agar gajah-gajah tadi menjadi panik dan menginjak-injak rekan pasukannya sendiri. Di masa pemerintahan Timur Leng pula lah, muncul permainan catur jenis baru yang dikenal dengan sebutan catur timur. Kendati permainan catur timur diciptakan pada masa pemerintahan Timur Leng. Masih belum diketahui catur timur memang benar-benar diciptakan oleh Timur Leng sendiri. Permainan catur timur sendiri aslinya merupakan hasil pengembangan permainan catur biasa. Dalam catur timur, papan permainan yang digunakan memiliki jumlah kotak yang lebih banyak dan masing-masing pemain memulai permainan dengan tiga baris pion catur. Timur Leng wafat akibat ambisinya sendiri. Setiap orang memang berhak menaruh cita-cita setinggi mungkin, namun jika cita-cita yang digantungkannya melampaui batas kemampuan, cita-cita tersebut justru bisa malah menjadi senjata makan tuan. Hal itu pula lah yang menimpa Timur Leng di akhir hayatnya. Ia meninggal akibat menjadi korban dari ambisinya sendiri. Sebagai sosok yang terobsesi untuk mendirikan kembali ke Kaisaran Mongol, Timur Leng pun berusaha supaya kerajaan yang dikuasainya bisa mencakup wilayah-wilayah yang dulu termasuk dalam wilayah Mongol, wilayah Cina yang tengah dikuasai oleh dinasti Ming turut menjadi sasaran penaklukan Timur Leng. Invasi pasukan Timur Leng ke Cina akhirnya dilaksanakan pada bulan Januari tahun 1405 dan dipimpin sendiri oleh Timur Leng. Invasi ini sekaligus menjadi kampanye militer pertama yang dilakukan oleh Timur Leng pada musim dingin. Dalam perang-perang yang terdahulu, pasukannya biasa terlibat pertempuran pada musim semi. Keputusan Timur Leng tersebut terbukti merupakan keputusan gegabuh yang berujung naas. Pasalnya musim dingin di tahun 1405 merupakan musim dingin terburuk selama seabad terakhir pada masa itu. Akibatnya, Timur Leng yang pada waktu itu sudah berusia kepala enam terserang demam hebat akibat cuaca dingin. Ia pun meninggal akibat penyakitnya tersebut pada tanggal 19 Februari tahun 1405. Dengan meninggalnya dirinya, berakhir pulalah cita-citanya untuk mendirikan kerajaan yang wilayahnya membentang dari Cina hingga Persia, atau Iran. Timur Leng memiliki kutukan pada makamnya. Kisah horor mengenai Timur Leng belum berhenti kendati yang bersangkutan sudah wafat. Tahun 1941, tim arkeolog Uni Soviet membongkar makam Timur Leng di kota Samarkan dan mengirim jasadnya ke Moskow untuk keperluan penelitian. Saat mereka membongkar makamnya, terdapat tulisan peringatan, siapapun yang membuka makamku akan mengundang penakluk yang lebih menakutkan dari diriku. Bagi mereka yang percaya, tulisan tadi dipercaya sebagai kutukan dari arwah Timur Leng. Namun tidak sedikit pula yang menganggap kalau klaim kutukan tersebut hanyalah tahayul semata. Kenyataannya, hanya dua hari sesudah jasad Timur Leng dipindahkan. Pasukan Jerman dan sekutunya menyerbu wilayah Uni Soviet, sekaligus menandai dimulainya periode paling berdarah selama berlangsungnya Perang Dunia Kedua. Memasuki bulan November tahun 1942, jasad Timur Leng dikirimkan kembali ke Samarkan dan dimakamkan secara islami, hanya berselang beberapa hari kemudian. Pasukan Uni Soviet berhasil memenangkan pertempuran Stalingrad dan secara perlahan berhasil mendesak mundur pasukan Jerman keluar Uni Soviet. Lantas benarkah kalau makam Timur Leng memang benar-benar mengandung kutukan untuk yang satu ini, biar penonton sendiri yang menyimpulkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!